Berikutnya mengenai karakter perusahaan. Kita harus memilih perusahaan yang besar atau yang kecil, perusahaan yang padat karya banyak orang atau yang ramping, lean startup. Tentu ini pilihan bagi semua orang, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau boleh usul, sebaiknya semakin Anda fokus di bidang yang Anda jago, itu akan semakin cepat Anda tumbuh. Karena semakin Anda menjadi jagoan di bidang tersebut, semakin mudah Anda untuk mengakses hal-hal lainnya dalam kehidupan berbisnis. Contohnya, orang-orang yang memiliki bisnis lain yang berhubungan dengan Anda akan senang sekali berkolaborasi membantu mensupport Anda yang terbaik di bidang Anda. Contoh misalnya Anda jago banget di bidang marketing, jago banget reputasi Anda dalam menjual, terdengar kemana-mana. Nah, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda jual, seperti halnya kacang goreng mungkin mudah sekali terjual dengan jumlah banyak dalam waktu yang cepat. Akhirnya reputasi Anda pun naik dalam hal Anda jagoan jualan, jagoan marketing. Akhirnya ketika Anda ingin bekerjasama dengan orang-orang yang terbaik di dalam bidang produksi, itu tentu jauh lebih mudah, karena Anda sudah memiliki reputasi dalam hal jagoan marketing. Ini sebagai contoh saja, banyak hal lainnya yang bisa Anda lakukan, tapi ketika Anda memilih satu kelebihan di dalam kantor Anda dan perusahaan Anda, Anda bisa menjual yang terbaik minimal di kota Anda atau di provinsi Anda, syukur-syukur bisa nasional atau bahkan internasional. Tapi hal itu muncul ketika Anda fokus di satu titik, sedang menyerahkan sisanya kepada orang-orang yang lebih ahli dibanding Anda. Artinya, pilihlah tim yang bisa membantu Anda untuk benar-benar membuat kelebihan Anda. Trending, itu akan membuat tim Anda menjadi yang terbaik di bidang itu. Ditambah lagi ketika Anda terus melakukan research and development secara masif, bidang tersebut akan semakin Anda kuasai. Reputasi Anda akan semakin terdengar. Portofolio Anda akan terus berurutan mewarnai hidup karir Anda, sehingga nama Anda akan dilekatkan dengan bidang itu. Ketika nama Anda sudah dilekatkan menjadi bidang itu, contoh misalnya namanya Andi, oh kamu jago banget dalam hal teknologi, sehingga orang-orang yang membutuhkan teknologi akan mendatangi Andi. Tanpa terasa, tahun berlalu itu akan menjadi sebuah reputasi yang terus bergulir, dan Anda tidak sadar bahwa itu menjadi brand baru Anda. Anda seorang ahli teknologi. Jika bisa lebih spesifik lagi, lebih mudah lagi network yang terbangun pun akan jadi jauh lebih spesifik dan bisa dimonetize dengan cepat. Kenali lagi, apa kelebihan Anda? Jadikan itu brand diri Anda. Untuk memudahkan Anda, tumbuh 10 kali lipat. Terima kasih telah menonton!